Baiklah kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara merubah keyboard di Windows ya Windows 8 Oke pertama Anda buka screen keyboard di Windows ya ya ini terjadi ketika install Windows di laptop ya Nah disini sudah tampil screennya kita tes Nah angka 2 ini kita mau uprom ya tapi gak bisa Tapi tanda kutip 2 dia yang dibuatnya Oke kita lihat dulu bentuk keyboard di standarnya ya yang biasa kita pakai ya Oke Nah disini upromnya gak ada ya Oke kalau di keyboard kita ada upromnya Nah disini ada ini ya disini sementara tidak ada yang biasa kita lihat dan ini juga gak Gak ada di keyboard kita ya Jadi posisinya berubah-ubah Oke lalu bagaimana cara merubahnya ya Pertama Anda buka Control panel ya Control panel Kemudian Anda pilih Ada di lanjut ya Kemudian Kemudian Oke disini karena tadi saya coba bahasa Indonesia karena dia minta apa ya Nanti kita hapus oke Kita tambah ada di lanjut ya Kemudian Anda pilih Word system groupnya ya Group bahasanya Kemudian Anda pilih Inggris ya Inggris Kemudian Masuk ya Klik dua kali Kemudian Anda pilih disini Inggris India ya Oke Anda pilih Inggris India ini Oke Anda klik Dua kali ya Atau Anda pilih ADD Kemudian disini yang bahasa Indonesia Anda remove Itu pun kalau ada Kalau tidak Tidak perlu ya Nah ini tidak bisa di remove Karena posisinya di atas ya Anda harus Menurunkan ke bawah Move down dulu Makanya posisi remove juga aktif ya Jadi Anda hapus Yang nomor dua ya Kemudian Coba perhatikan disini ya Nah disini keyboard kita sudah Berubah dari sebelumnya Dan ini sudah kembali ke Standar Keyboard yang kita punya di laptop Oke Jadi kita sudah bisa menulis Aprom ya Yang jadi masalah Kalau kita Mengirim sebuah email atau lainnya Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati